Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini saya akan bikin Bolu sakura pandan takaran setengah kilo Cara buatnya mudah banget Hasilnya cantik Teksturnya empuk Cocok banget dijadikan ide jualan Ataupun isian snack box Nah yang penasaran gimana cara buatnya Simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama kita buat air pandannya Terlebih dahulu Siapkan panci Masukkan 250 gram gula pasir Dan juga 500 ml jus pandan Nyalakan api kompor Aduk air pandan sampai mendidih Setelah mendidih Matikan api kompor Dan tunggu sampai suhu ruang Selanjutnya siapkan wadah bersih Masukkan 2 butir telur 250 gram gula pasir 250 gram gula pasir Nah kalau sudah pucat seperti ini Bisa kita matikan mixernya Lalu tuang air pandan yang sudah suhu ruang 500 gram 500 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok teh baking powder 2 sendok teh baking powder Sampai tercampur Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil Jika dirasa warnanya kurang hijau Bisa ditambahkan pewarna hijau Atau pasta pandan secukupnya Yang terakhir tambahkan 200 ml minyak goreng Lanjut kita mixer kembali Sampai benar-benar tercampur rata Untuk cetakan bolu sakura ini Berdiameter 7 cm Dan tinggi 3 cm Kemudian kita oles Menggunakan minyak goreng tipis-tipis Supaya nantinya tidak lengket Tuang adonan ke dalam cetakan Sampai hampir penuh Sampai hampir penuh Sampai hampir penuh Nah selanjutnya siap untuk kita kukus Siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih Kemudian letakkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Tutup dan kukus Tutup dan kukus menggunakan api besar selama kurang lebih 15 menit Nah setelah kurang lebih 15 menit dikukus Terus bolu sakura pandannya sudah matang Hasilnya cantik mengembang tinggi Kemudian kita angkat dari kukusan dan tunggu sampai dingin Nah kalau sudah dingin Bisa kita keluarkan dari cetakan Caranya mudah banget Tinggal kita tekan-tekan saja Cetakannya seperti ini Terima kasih Jika dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam kertas cup seperti ini Tambahkan potongan daun pandan di atasnya Supaya terlihat lebih cantik Atau bisa juga kalian kemas ke dalam plastik OPP Ukuran 12 x 12 cm Dan ini dia Bolu sakura pandan yang sudah selesai kita buat Warna hijaunya kelihatan cantik ya Untuk satu resepnya menghasilkan 30 buah Karena saya mengisi adonannya hampir penuh Jika diisi setengah bagian cetakan Bisa lebih dari 30 buah Nah sekarang akan saya coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Teksturnya empuk Tidak seret saat dimakan Aroma pandannya berasa wangi dan manisnya pas Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di like dan di subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh